Tutup jam malam, benar-benar turunkan militer pakai tank bila perlu ke jalan, yang melanggar ditangkap penjara langsung. Kalau uang tidak muter, uang stuck di bank, Indonesia akan tutup toko nih lama-lama kalau kayak begini. Tradepreneur, kita tahu Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang benar-benar susah untuk semua orang. PPKM harus dilakukan, tetapi rakyat butuh makan. Kalau seandainya kita berpikir bahwa PPKM ini kalau tidak dilakukan, COVID akan naik, tingkat kematian akan tinggi, bagaimana juga kita berpikir kalau PPKM tetap dilakukan, tanpa adanya subsidi kepada masyarakat dengan benar, maka masyarakat juga akan mati laparan. Ini yang menjadi satu wacana. Nah, hari ini saya akan sharingkan beberapa buah pikiran saya. Selama satu minggu saya sudah berpikir, kira-kira bisa jadi masukan untuk pemerintah, bisa juga jadi masukan buat masyarakat. Mari kita lihat bahwa virus Delta, yang digadang-gadang sebagai virus yang mengerikan transfernya, saya sendiri adalah alumni COVID Delta, dan berterima kasih karena vaksin, at least saya punya daya tahan baik, dan saya sudah recover dengan cepat sekali. Kalau kita lihat di negara lain, mereka juga mengalami Delta. Dan kalau kita juga perhatikan di Southeast Asia saja, Vietnam adalah negara yang Anda kenal mungkin semi-komunis, ada yang beragama juga, di situ mereka benar-benar keras kehidupannya, tetapi tingkat pertumbuhan COVID-nya sangat terkontrol. Thailand, mereka completely lockdown, tidak terima masyarakat dari luar negeri juga. Terus kita perhatikan negara tetangga yang paling dekat, Singapura. Memang jumlah penduduknya nggak begitu banyak, dibandingkan Indonesia yang 280 juta lebih. Di Singapura bahkan sebentar lagi COVID-nya akan dijadikan seperti virus biasa. Nah, kita akan lihat Indonesia bagaimana. mencapai ranking tertinggi di dalam pertumbuhan COVID-nya. Masyarakat, kalau kita lihat ya, ini ada yang aneh. Panas sekali rasanya, vibration-nya, energinya. Setiap kali pemerintah mengatakan A selalu dikonter, mengatakan B selalu dilawan, diminta PPKM bentrok di mana-mana. Menurut saya, ini adalah kondisi yang kita sebagai warga negara Indonesia perlu berganeng tangan dan perlu duduk dengan segala kerendahan hati untuk mulai berpikir. Jadi begini, kalau masyarakat sampai hari ini terus resisten, terus melawan pemerintah, saya tidak bicara bahwa pemerintah selalu benar, bisa jadi kebijakannya salah. Tetapi, tindakan yang dilakukan masyarakat yang selalu represif, selalu nyinyir, selalu bully, selalu merasa bahwa pemerintah tidak adil, menjolimi rakyat, mau sampai kapan? Oke, karena kenyataannya, negara tetangga yang tunduk pada pemerintah, regardless pemerintah yang benar atau salah, mereka diam di rumah, mereka mengikuti semua protokol, tanpa harus komen yang tidak-tidak, tanpa harus mempengaruhi kiri-kanannya, tingkat COVID-nya rendah. Itu fakta. Tetapi bagaimana dengan Indonesia, yang bahkan sebagian orang merasa bahwa COVID itu tidak nyata. COVID itu hanya buatan negara-negara New World Order, which is, kalaupun itu benar, so what? Intinya, tetangga kita, teman kita, banyak yang hari ini meninggal. Maka, buat Anda, masyarakat, kita tahu bahwa kalau COVID terus naik, mau tidak mau, PPKM akan dilakukan. Mau tidak mau, harus ada yang namanya penyekatan. Yang dirugikan siapa? Orang selalu bilang, rakyat kecil dirugikan, rakyat kecil tidak makan. Tetapi Anda berkerumun, tetapi Anda melawan terus. Dibikin penyekatan ketika mudik, Anda terobos dengan bangganya, menyatakan saya adalah pejuang mudik. Kita lihat di Arab Saudi, tempat ibadah ditutup, masyarakat taat. Karena lawan kita ini tidak terlihat. Di Indonesia, tempat ibadah dinonaktifkan, pemerintah menzolimi umat. Nah, mari kita dengan segala kerendahan hati, kita tahu bahwa ini COVID bahaya banget. Jangan sampai ketika Anda kena COVID, mengemis-gemis rumah sakit. Lalu kalau Anda tidak dapat penanganan, Anda mengatakan bahwa pemerintah tidak taking care rakyatnya. Itu doesn't make sense at all. Nah, buat pemerintah, saya mencoba memikirkan kalau saya menjadi masyarakat yang diupah harian. Artinya kalau saya tidak kerja, saya tidak dapat makan. Pada saat pemerintah hanya menguzulkan tentang lockdown, tentang PPKM, memperpanjang PPKM, mari kita lihat. Apakah benar dengan adanya PPKM ini COVID tidak bertumbuh? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita mempelajari dari tetangga sebelah, ataupun kita mengacu kepada plan daripada Pak Jokowi awalnya, herd immunity, maka ya sudah, jalankan saja herd immunity. Ini memang pilihan berat. Tetapi saya perlu ingatkan, dan ini benar-benar di bagian bawah, ini sudah panas sekali. Masyarakat sudah sangat-sangat emosional. Ini pemerintah harus melihat, ketika Anda lakukan PPKM, tapi masyarakat tidak diberi kompensasi dengan benar, maka mereka akan berkata, lebih baik saya mati kena COVID, daripada saya mati kelaparan. Ini yang terjadi di masyarakat. Buat tim daripada penanganan COVID. Nah, menurut saya pribadi, maaf kalau salah, apa yang terjadi di Indonesia, dan PSBB lah, PPKM, ini tidak lagi berpengaruh untuk COVID. Kalau Anda mau benar-benar membuat COVID ini berhenti, sekalian kita lakukan seperti Itali, misalnya pada saat itu, dengan cara apa? Tutup jam malam. Benar-benar turunkan militer pakai tank bila perlu ke jalan, yang melanggar ditangkap penjara langsung. Sekalian, jam siang dibebaskan. Jam 8 pagi misalnya, sampai jam 5 sore, silakan bekerja. Menaati protokol. Tetapi lewat jam 5 sore, Indonesia mungkin jadi seperti Australia. Tutup semuanya. Totally out. Oke? Yang boleh keluar, ojek online. Kenapa? Karena mereka bisa membantu untuk pesan makan, kurir, yang tentunya sudah harus divaksin. Saya sangat setuju dengan Pak Jokowi, vaksin dilepaskan semua. Jangan ditimbun. Tangkepin orang-orang yang menimbun obat, menimbun vaksin. Ini harus diberantas. Karena pada saat Anda ingin mencapai herd immunity, at least, masyarakat ini sudah divaksin semuanya. Jadi ide saya, jangan hanya PPKM. Nggak berguna. Anda PPKM tidak memberikan subsidi pada masyarakat, subsidi pun dikorupsi subsidinya. Mau jadi apa? Tutup sekaligus malam, tidak boleh ada yang keluar, kecuali Gojek online yang sudah divaksin. Grab food, Gojek, Shopee food, apapun itu. Untuk supaya UMKM dalam sisi kuliner tetap jalan. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa mencari nafkah harian? Saya ada sebuah ide, saya tidak tahu ini bisa dijalankan atau tidak. Di Indonesia minimum ya, kalau saya bilang, minimum itu ada 10 juta sampai 20 juta orang yang menurut saya, hidupnya sudah tidak terganggu lagi dengan COVID-19. Artinya tingkat kekayaannya itu untuk spend 1 bulan 50 juta pun sudah bukan lagi masalah. Itu orang-orang yang mungkin ditarget sama Bursi Muliani dianggap orang kaya yang harus bayar pajak lebih. Itu kan. Nah, bagaimana ide saya kalau orang-orang kaya ini diajak untuk menyumbang atau memberikan kontribusi atau donasi kepada negara misalnya 1 orang pajak-pajak dia membayar 5 juta, 10 juta, 1 juta, 500 ribu, 50 juta, 500 juta, berapapun amountnya, dikelola oleh swasta, oke, kalau karena mereka mungkin tidak percaya dengan aparat, aparatur negara, karena tanda kutip mereka curiga, dicurigai bisa dikorupsi atau disalahgunakan, tunjuk swasta, di mana 10 juta orang nih asumsinya, saya tidak tahu angkanya berapa, Menteri Keuangan lebih tahu, mereka mendonasikan uang, oke, kita kali saja, katakan 1 orang mendonasikan 1 juta rupiah dikali 10 juta. Ini akan sangat berguna untuk secara langsung memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang upahnya harian. Karena ini terjadi di negara lain, mereka lockdown total, tapi pemerintahnya ngeluarin duit. Di Indonesia saya menyadari, duitnya nggak ada yang untuk kasih duit. Maka, gap kaya dan miskin yang terlalu jauh ini, masyarakat juga harus tahu. Jangan egois. Selama 2 tahun terakhir, saya spending banyak sekali untuk beli makanan di luar, beli ini, beli itu, dengan pemahaman, dan saya sudah ajak di Youtube, supaya ekonomi muter, UMKM jalan. Kalau uang tidak muter, uang stuck di bank, Indonesia akan tutup toko nih, lama-lama, kalau kayak begini. Minimum ada rakyat lah. Jadi, seandainya kita berkata bahwa orang-orang yang dikeluarin uang, 1 juta, 5 juta, lalu benefitnya apa? Kalau saya, mau saya mengeluarkan, katakan 50 juta, tetapi ini menjadi uang muka pajak. Itu fair banget. Jadi dengan saya mengeluarkan 5 juta, saya mengeluarkan 10 juta, nanti akan didata bahwa saya sudah mengeluarkan uang muka pajak, dan mungkin didiskon. Jadi, pajak ada diskon, 5 persen atau 10 persen. Uang ini secara langsung dari orang yang kaya kepada orang-orang yang benar-benar hidup berdasarkan upah harian. Sembako didistribusikan, obat didistribusikan, vaksin dilaksanakan. Nah, dengan ini yang dilakukan, saya percaya masyarakat akan makin mencintai pemerintah. Kenapa? Karena buat aparat negara, buat pemerintah, Pak Presiden, Anda pasti tahu bahwa situasi sedang memanas. Dan saya bisa sampaikan, situasi memanas ini sudah masuk ke dalam perusahaan-perusahaan. Karyawannya mulai keresah, walaupun mereka dapat income. Tetapi setiap keseharian, energi yang terbangun ini sangat negatif. Jadi mudah-mudahan buat pemerintah juga bisa mengambil satu kebijakan yang smart, yang memang harus tangan besi untuk mencegah virus, tutup. Semuanya lockdown total di jam malam. Kita coba jam malam dulu. Karena PPKM nggak ada gunanya, terus terang saja penyekatan juga tidak benar-benar didisiplinkan. Jadi lebih baik turunkan militer, jam malam kita blok, siang boleh tetap kerja, pemerintah membantu dengan cara gotong royong dari masyarakat yang kaya, dan itu menjadi insentif pajak buat mereka. Menurut saya, itu bisa dilakukan karena kita dalam kondisi darurat. Jadi darurat negara dari sisi pandemi virus, itu harus diselesaikan bersama. Dan saya bisa menyampaikan, saya bersedia untuk ikut sharing dengan insentif misalnya contohnya pajak. Jadi apapun yang saya bayarkan, itu merupakan uang muka pajak. Buat masyarakat, sekali lagi, cobalah untuk dengan rendah hati, dengan kepala yang dingin, dengan hati yang dingin, ikhlas, mengikuti pemerintah, mudah-mudahan, mudah-mudahan, di tahun 2022, kurang lebih semester 2, COVID sudah bisa mulai reda di Indonesia. Oke, saya doakan pemerintah Indonesia, Pak Jokowi, dan jajarannya, Bang Luhut, untuk bisa terus berjuang supaya Indonesia menjadi lebih baik. Dan kiranya, kesehatan diberikan untuk seluruh nakes di Indonesia, untuk dokter-dokter, rejeki, pahala, dilimpahkan berkali lipat. Terima kasih. Saya Gemma Guyardi, selalu berdoa untuk Indonesia. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.